baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wa salim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haulahu wa la kuwata illa dillahi nalim wa makdum Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, para hadekan, para Wakil Rekan, Kak Prodi, Kak Biro, Staff, Alhamdulillah, semua saja yang hadir di forum pada pagi hari ini, Alhamdulillah, wasyukurillah, di dalam kesempatan silaturrahim sekaligus ketemu di Zoom meeting pagi hari ini. Alhamdulillah, kita semua insyaallah yang hadir ini mendapat karunia yang luar biasa, termasuk keluarga besar Uni Sula, baik yang sedang dirawat, yang sedang isoman, yang sedang di rumah. Mudah-mudahan Allah berkahi dengan kesehatan, dengan kesembuhan. Kata tadi Pak W.R. Satu Menyampaikan ada beberapa kawan kita yang masih dirawat, saya teringat Pak Umar, November yang lalu saya juga sudah mengalami COVID-19 cukup lama, dan memang Pak Mas Hudi sangat perhatian, hampir tiap saat menelpon kepada saya. 20 hari di rumah sakit saya, 8 hari di ICU. Alhamdulillah, hari ini saya bahagia, tapi saya ternyuh Pak Umar, pandangan menyebut Pak Mas Hudi dan teman-teman tadi. Jadi rasanya suara saya ini bergetar. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dengan kesembuhan, dan kita melakukan kelihatan yang sebaik-baiknya sebagai keluarga besar dari Universitas Islam Sultanahdung. Oleh karena itu, atas segala nikmat Allah, nikmatul iman, nikmatul islam, nikmat sihat wal'afiyah, kita ini sebagai hamba Allah wajib bersyukur. Setidak-tidaknya pada pagi hari ini, saya mengajak diri saya sendiri, mengajak pandangan semua, untuk mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat salam, mudah-mudahan selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Uswah kita semua, Nabi Panutan kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang betul-betul itibak kepada beliau. Oleh karena itu, marilah di dalam kesempatan yang baik ini, kita bersolawat, kalau tidak bisa seratus kali, tidak bisa seribu kali, kesempatan pagi ini, mari bersolawat satu kali, dengan Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu pimpinan yang saya hormati, kita ini hamba Allah, kita ini bukan malaikat. Kalau tadi saya sampaikan, kalau hamba Allah namanya manusia itu ya, gembira, ya sedih, ya sehat, ya sakit, begitu ya Pak Umar. Ya kadang duitnya banyak, bisa nyate Pak Umar ya, tapi kadang nyatenya juga perlu ngajak orang lain. Jadi inilah manusia. Sepanjang malaikatnya. Tetapi kalau malaikat itu, tidak bisa seperti kita. Oleh karena itu, di pagi hari ini, di dalam fikir kepemimpinan ini, saya akan bicara berbeda dengan yang lain. Pada suatu ketika Rasulullah itu pernah bercengkerama dengan sahabat-sahabat setianya, dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab, dengan Uthman bin Affad, dengan Sayyidina Ali. Bercengkerama. Kalau kata Pak Umar itu ya, bersantai-santai begitu di serambi majina. Kemudian Rasulullah itu bertanya, kalau kita ini bercengkerama, bareng-bareng seperti ini, kira-kira apa yang mau kita bicarakan? Kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyebutkan begini, kita ini sama manusianya, tetapi mungkin kecenderungannya berbeda. Betul. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, saya itu menyukai tiga hal. Tapi kalau saya sebut semua, ini akan panjang. Dulu ketika saya masih ingat, itu majlis Luhah. Jadi nostalgia ini Pak Umar, majlis Luhah di Sultan Agung. Biasanya saya dimintang, isi gantian dengan teman-teman yang lain. Kita saling mendengarkan, saling menerima, saling memberi. Ya Allah. Nah ini Rasulullah ini dengan Sayyidina Abu Bakar, berjengkerama itu, masing-masing diminta untuk menyampaikan tiga hal kecenderungan yang dia sukai. Saya tidak ingin menyampaikan dari semua tiga hal ini, akan lama waktunya. Karena saya kata Pak Sekretaris Rektor itu hanya diberi waktu 30 menit. intinya akhirnya masing-masing itu menyampaikan tiga hal yang disukai. Mengapa tadi saya awali dengan malaikat? Kita ini beda dengan malaikat. Ternyata ketika Rasulullah bercengkerama itu, malaikat Jibril itu ada di situ. Dan malaikat Jibril akhirnya mengatakan kepada Rasulullah, karena menurut riwayat yang saya baca itu, hanya Rasulullah yang ketika itu diajak bercengkerama lagi dengan malaikat Jibril. Ya Muhammad, kamu tadi bercengkerama dengan sahabat setiamu menyampaikan tiga hal. Dari masing-masing itu berbeda, tetapi satu tujuannya. Apa tujuannya? Takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya Muhammad, kalau lah aku menjadi manusia seperti engkau, seperti manusia-manusia yang lain, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Osman, seperti Ali, maka saya sebagai malaikat ya punya keinginan-keinginan. Walaupun ada yang mengatakan ahli-ahli tawhid kalau malaikat itu tidak punya keinginan. Tetapi di dalam dialog malaikat Jibril itu sampai malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa malaikat Jibril itu mengagumi bagaimana dekatnya Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin saya garisbawahi bahwa malaikat ini memang tidak pernah lepas dari diri kita. kalau saya mengajar tafsir kepada mahasiswa syariah di dalam ayat Al-Isra itu kan dikatakan aqimish sholah idulukis samsi la yosakillai wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyurja dirikanlah sholat karena condong matahari dan dulukis samsi gelap malam dirikanlah sholat juguh karena sholat juguh itu disaksikan oleh pahlawan makanya di dalam tafsir dikatakan ada malaikat ul-layil ada malaikat ul-nahar ada malaikat malam ada malaikat siang yang menyaksikan ketika kita sholat berjamah makanya dalam ilmu tafid dikatakan kalau kita ini setiap saat diawasi dicatat amal kita yang buruk dicatat yang baik dicatat ada dua malaikat yang selalu mendekati kita meneman kita maka ketika subuh ada empat malaikat yang menemani kita yang menjaga kita jadi kana masyurja itu yajtani'a kulla malaikah ai malaikatun nahar au malaikatun lail ada yang mengatakan ai malaikatun nahar wa malaikatun lail jadi memang tradaksinya begitu oleh karena itu para ibu para bapak pimpinan yang saya hormati pada pagi hari ini saya mengambil sebuah riwayat di dalam adis bahwa ini ada kaitannya dengan malaikat jadi nabi jadi nabi itu berwasiat kepada sayidina'an wahai ali ya kalau di dalam kitab kecil ya ya risalah tul mustafa itu disebutkan ya aliyu wahai ali malaikat jibril itu ini kata rasulullah sampai pernah menyatakan kepada saya berangan-angan malaikat jibril kau berangan-angan ingin menjadi manusia mengapa malaikat jibril berangan-angan ingin menjadi manusia berkeinginan tapi itu tidak mungkin terjadi karena ada tujuh keutamaan yang bisa dilakukan oleh manusia yang pertama manusia ini bisa sholat berjamaah jadi keutamaan yang pertama ini manusia itu bisa sholat berjamaah rasulullah pernah menyatakan wahai ali ngkau sholat berjamaah karena sholat berjamaah itu bagaikan engkau berjalan seperti orang yang melakukan perjalanan haji dan umrah makanya kalau Uni sholat ini waktu Profesor Rofik Anwar apa namanya membangun budaya akademik islami budaya saya masih ingat itu Pak Umar di Bandungan kita rumuskan bareng-bareng itu saya masih ingat itu kalau subuh yang adhan itu dokter Samporno mudah-mudahan sehat Pak Samporno jangan dikira kalau dokter gak bisa adhan adhan Pak Samporno Louis santri santri demak Pak Umar luar biasa itu zaman Prof Rofik itu bagaimana membangun kebersamaan ini sholat berjamaah jadi Malaikat Jibril itu sampai mengatakan kepada Kanjeng Rasul dan itu menjadi wasiat Nabi kepada Saidina Ali Wahai Ali ingat Malaikat Jibril itu sampai berangan-angan ingin menjadi manusia ya angan-angan ya ini ya ini sebenarnya hadis-hadis jenis hadis tafsirah ya ini bukan hadis hukum ya kalau pandangan hadis hukum nanti didebat ini hadis tafsirah tafsirah itu apa ini hadis yang sebenarnya memberikan kabar gembira kepada siapa ya kepada kita ini kepada manusia maka ya Allah kalau pandangan melihat situasi kayak begini ayo sholat jamaahnya dikencengi begitu ya sudah rindu tidak majlis luka sudah rindu di majlis Abu Bakar kita ini ya saya beberapa kali kalau ke Umi Surah ya Allah kampus kok jadi kayak begini sepi saya ke FAI sepi paling ketemu padekan dan pimpinan sepi sekali ya Allah oleh karena itu inilah satu inilah satu jadi ada tujuh keutamaan yang bisa dilakukan oleh manusia satu diantaranya adalah sholat berjamaah kemudian yang kedua keutamaan yang bisa dilakukan oleh manusia adalah menghadiri majlis para ulama apa itu majlis ulama ya kalau di Unisulah ada kajian-kajian para tokoh-tokoh para ilmuwan para ulama Gus Bahak pernah datang Gus Koyum pernah datang dan lain sebagainya tidak bisa sebut satu-satu maka ini adalah bagian dari bagaimana manusia itu diberikan kesempatan untuk selalu mencari menimba menghadiri majlis para ulama karena tidak ada manusia yang derajatnya diangkat kecuali manusia itu selalu menampak ilmunya dan ilmunya itu diamalkan sumrambah manfaat bagi manusia sekitar masya Allah ini luar biasa yang ketiga para ibu para bapak hadirin yang berbahagia keutamaan manusia adalah dia bisa menjenguk orang yang sakit kalau ada temannya sakit kita bisa menjenguk kita gembirakan kalau kamu mengunjungi orang sakit gembirakanlah hatinya dengan panjang umur karena tindakan itu walaupun tidak bisa menolak sesuatu apapun sesuai dengan takdir Allah tetapi setidaknya itu mengembirakan hatinya tapi saya tidak tahu ini saya ketika kena covid saya ini mantan covid ini Pak Umar jadi penyintas saya ya jadi kalau ingat itu menangis Pak Umar ya Allah masuk rumah sakit kalau ingat itu ya Allah masuk rumah sakit berdua dengan istri satu ruang tapi kemudian dipisah tidak ada yang bisa mengunjungi karena tidak boleh tapi kalau melihat hadis ini sebenarnya ini merupakan sunnah rasul menengok orang sakit mengembirakan hatinya saya ingat Ustadz Kodim dulu kalau melakukan pelatihan perawatan jenazah di kampung-kampung di desa pengabdian syariah itu beliau sambil mengatakan ini wong lorong kok cerita mati terus nah itu justru tidak mengembirakan oleh karena itu ada teknik ada akhlak di dalam mengolah bagaimana kita menengok orang sakit beri kesempatan dia untuk berfikir bergembira bahwa semua itu Allah insya Allah dipanjangkan umurnya jadi digembirakan inilah tujuh hal sholat berjamaah menghadiri majlis para ulama menjengok orang yang sakit ya kalau tidak bisa menjengok secara fisik ya paling tidak bisa weanat pengalaman saya di rumah sakit ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya walaupun paru-paru saya kiri kanan itu menurut dokter kebetulan yang merawat saya itu alumni unisula yang bekerja di RS Udnumak ya Allah luar biasa kalau bapak namanya nengok saya itu Pak Arief sehat kuat pokoknya semangat memberi semangat luar biasa mudah-mudahan yang hadir ini sehat semua yang sakit segera diberi kesembuhan amin Allah para ibu para bapak hadirin yang berbahagia yang keempat wasiat nabi kepada Ali atas apa yang disampaikan Jibril sampai mengatakan ada tujuh keutamaan manusia yang keempat adalah kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu meninggal bisa bisa mengantar janazah barang siapa yang bersedia menjenguk janazah hingga dia disalatkan hingga dia dikuburkan maka baginya mendapatkan dua kirot emas orang yang menyaksikan jenazah orang yang takziah dia menunggu sampai dikubur maka dia mendapat dua kirot kirot itu apa kirot itu emas sebesar gunung ya ini kalau dibayangkan secara fisik dia tidak bisa gila dikatakan wangal kirotani apa itu dua kirot itu kalau nabi menjawab mital jabalaini al-adhimatayi itu kirotani itu dua kirot itu seperti dua gunung yang besar dua gunung itu maksudnya apa emas dua gunung makanya sejak awal tadi saya katakan hadis ini sebenarnya hadis tabjirah hadis memberi gembira kabar yang menyejukkan kabar yang menyenangkan bagi manusia sampai-sampai malaikat jibril berbisik-bisik kepada rasulullah kalau aku menjadi manusia tinggal kita ini pak umar kita ini manusia loh pak umar panjenen kan bukan bakul sate biasa tapi bakul sate yang luar biasa manusia penggemar sate yang luar biasa tetap manusia yang kelima hadirin hadirat yang berbahagia mengapa jibril sampai berkeinginan menjadi manusia karena manusia itu bisa beramal memberikan air kepada orang lain mengalirkan air kepada orang lain ini barangkali kalau dilihat hadisnya akan bingung mengalirkan air itu begini mengalirkan air itu jangan diartikan setara harfiah karena di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat itu hanya menyebut ruko tetapi maksudnya sholat warka'u ma'ar-raki'in gitu Pak Diayi Umar ma'ruf BR1 ruko'lah bersama orang-orang yang ruko' tapi maksudnya sholat mengalirkan air memberi air itu maksudnya ayolah kita bersedekat kalau kita diberi Allah rezeki yang cukup bagi-bagi kiri-kanan ya Pak Umar ya kemarin metek apa namanya jeruk ya Pak Umar ya metek jeruk itu di Facebook apa dimana itu wah ini dipameri kalau Pak Umar tapi orang-orang akan demak jeruk kalau mau ke kampus mau ke kampus nanti ditantang ini ya malaykum para bapak ya Allah malaykum para bapak membisiki Rasulullah aku tak jadi menung selawai lah ya ya karena malaykum itu diciptakan dari Nur ya malaykum itu diciptakan dari Nur lakita ini diciptakan dari Cana gak bisa kuli kotul mana ikatumin Nur ya malaykum diciptakan dari Nur ya kalau mau jadi manusia ya jadi tanah dulu ini mengalirkan air itu dompetnya Pak Umar itu yang merah-merah itu dibelikan nasi bungkus kasih air berikan di tengah jalan ada tukang pecah ada yang papa Masya Allah ini manusia ini hal-hal yang luar biasa kelihatannya sepele tapi kadang kita lupa saya diingatkan anak saya yang kuliah di Uni Sula apa itu kalau Jumat kok saya sama kawan-kawan itu membuat nasi bungkus saya kirim gitu apa kok gak nyumbang oh gitu ini anak saya mengingatkan gak apa-apa anak mengingatkan orang tua itu baik ya setidak-tidaknya seminggu sekali seperti ya ya Allah ya Masya Allah di Jumat kemarin itu saya Jumatan naik mobil dengan anak itu di dekat masjid itu ada kotak diisi nasi ternyata ya sepulang saya Jumatan itu sudah habis Wallahualam yang ngambil siapa artinya apa di lingkungan masyarakat kita masih banyak ya membutuhkan puluhan tangan inilah inilah para ibu para bapak hadirin yang berbahagia ini ajaran-ajaran Islam yang oleh malaikat sampai tadi saya katakan malaikat berbisik berkata kepada Rasulullah berangan-angan menjadi manusia karena apa? karena manusia bisa bersedekah mengalirkan air itu artinya memberikan sodakoh makan yang keenam para ibu para bapak hadirin yang berbahagia manusia ini bisa melerai mendamaikan orang yang bertike jadi kalau manusia itu bisa melerai orang bertike mendamaikan orang bertike kalau malaikat gak bisa ya ini ini kalau apa namanya di lingkungan masyarakat kita ada persoalan itu mungkin menimbulkan persoalan pertike kita menjadi penengah yang baik ya kemudian yang ketujuh memuliakan tamu dan memuliakan anak yatim juga memuliakan orang-orang yang halim guru-guru kita kita ini bisa memuliakan tamu ketika datang ke rumah kita kita muliakan kita hormati karena tamu itu membawa rezeki kita bisa memuliakan anak-anak yatim ya di tempat kami ini kalau ya walaupun setahun sekali saya mentradisikan kepada keluarga ya kalau bisa tiap hari kalau tidak bisa seminggu sekali ya kalau bangetan ya setahun sekali lah menyatuni anak yatim kita hurunan dan lain sebagainya ya Allah dari sekian orang dari tahun ke tahun semakin bertambah tahun kemarin saya masih ingat ada seratus berapa gitu empat puluhan anak yatim ya Allah luar biasa apa luar biasanya luar biasanya bahwa perhatian kita kepada mereka ini harus lebih dari hari-hari yang lalu apalagi di masa pandemi ini kalau kami di nemak ini bapak ibu sekalian di kampung saya setinggil banyak orang yang asalnya bekerja sekarang nganggur ya Allah kalau panjenengan di Uni Sula work from home ya gajinya terus leburai kening jangan lupa yang ini termasuk mengalirkan air tadi itu ya tidak lebih saya mengajak diri saya jadi saya bukan memberi tausiyah dan memberi nasihat kepada orang lain tapi saya memberi nasihat kepada diri saya para ibu para bapak hadirin yang berbahagia inilah tujuh wasiat nabi kepada Saidina Ali yang ketika itu kanjeng nabi itu mendapat bisikan malaikat Jibril angan-angan malaikat Jibril disebutkan tujuh kali sehingga inilah wasiat nabi kepada mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketujuh hal keutamaan itu dan yang terakhir tadi saya katakan bagaimana kita memuliakan tamu bagaimana kita memuliakan anak yatim bagaimana kita memuliakan guru hormat kepada guru itu merupakan hal yang vital imam safi'i itu ketika berada di hadapan gurunya itu gak berani bergerak badannya itu kemudian menurut riwayat al-rabi itu murid imam safi'i dia mengatakan saya itu kalau di hadapan imam safi'i itu ibaratnya minum di hadapan beliau saja gak berani imam nawawi punya guru al-kamal al-irbili suatu saat pernah al-kamal gurunya imam nawawi itu mengajak makan imam nawawi gak mau kenapa kalau tidak mau ditanya oleh murid-muridnya biarlah sang guru dahar dulu saya menghormati rasanya saya tidak pantas makan bersama guru saya nanti kalau guru sudah selesai saya baru makan ini persoalannya setuju gak setuju Pak Umar tapi itu riwayat yang pernah saya baca Abu Yusof itu merupakan murid imam Abu Hanifah aku selalu mendoakan guruku yakni imam Abu Hanifah seperti imam Abu Hanifah mendoakan gurunya yang bernama hamad ini kalau cerita bagaimana para tokoh-tokoh itu menghormati gurunya Ibnu Abbas misalnya Abdullah bin Abbas yang didoakan Nabi Allahumma faqih hufiddi wa'anlimhut ta'wil itu ya didoakan Rasulullah itu pernah berguru kepada Ubay bin Ka'ab sampai ketika dia ingin mendapatkan sanat ilmu kepada Ubay bin Ka'ab itu beliau itu kepengen ketemu itu tidak berani mengetuk rumah duduk di depan pintu sampai debu-debu itu menggelayut di wajahnya Ibnu Abbas sehingga ketika Ubay bin Ka'ab keluar itu pangling ini siapa ini kok berdebu semua ternyata itu tawaduknya Ibnu Abbas tidak berani mengetuk pintu rumah masya Allah ini cerita-cerita inilah barangkali kalau manusia bisa tawa manusia bisa hormat kepada guru manusia bisa memuliakan tamu memuliakan anak yatim dan seterusnya merupakan hal-hal yang baik bapak dan hidup sekalian yang saya hormati ini sekilas beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini mudah-mudahan wasiat Nabi ini juga merupakan wasiat kepada kita oleh tadi sholat berjamaah menghadiri majlis para ulama menjenguk orang sakit mengantar jenazah mengalirkan air ya dengan makna yang lebih makro dan seterusnya bisa kita telah dani dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi seperti ini banyak lingkungan masyarakat kita yang perlu mendapatkan perhatian dari kita dan mudah-mudahan kita adalah salah satu hamba Allah manusia yang bisa memperhatikan mereka karena sekarang ini pandemi pandemi kemanusiaan ya bukan pandemi individu pandemi kemanusia kita doakan semua yang hadir sehat keluarga sehat yang sedang sakit segera sembuh dan sekali lagi kita selalu bersyukur kehadapan Allah mudah-mudahan majlis kita yang hari ini kita bersama-sama hadir merupakan majlis yang berkah bimbingan usulah sehat semua bimbingan diayasan badan wakaf sehat diberkahi oleh Allah kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh